Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan menjalani post assessment, Anda memiliki 3 kesempatan untuk mencapai nilai yang diperlukan atau 60 untuk dinyatakan lulus Jika Anda telah yakin dengan hasil yang Anda rai, silakan klik tombol klik here to continue untuk mengirim jawaban dan mengakhiri progress e-learning remaja, sehat, jiwa, raga Start quiz Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lainnya Apakah satu di antaranya? A. Sebelum mengikuti pelajaran PKH Anda harus mengerti dahulu tentang bimbingan konseling siswa-siswi B. Di PKH diajarkan sejarah tentang berbagai kebudayaan di Indonesia C. Di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari D. Hanya wali kelas saja yang dapat mengajarkan PKH Jawabnya adalah C. Di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari Ada 13 keterampilan hidup, salah satunya adalah mampu untuk bangkit kembali setelah melewati pengalaman yang sulit Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? A. Berkomunikasi B. Mengelola stres dan perasaan C. Berempati D. Resilien atau ketahanan Jawabnya adalah D. Resilien atau ketahanan Manakah penyataan yang tepat untuk identifikasi diri? A. Identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita Tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik seperti sikap dan kualitas diri kita B. Identitas diri hanya mengacu pada jenis kelamin Tinggi badan, tinggi badan, berat badan, warna kulit dan silsilah keluarga C. Identitas diri adalah cerminan yang bukan berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi D. Identitas diri adalah apa yang orang lain katakan tentang diri kita dari sisi sikap dan keterampilan yang kita miliki Jawabnya adalah A. Identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita Tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik seperti sikap dan kualitas diri kita Memiliki pikiran dan perasaan negatif Boleh saja terjadi Tetapi cobalah untuk memikirkan cara yang lebih positif Untuk mengungkapkannya Apakah salah satu cara untuk mengelola perasaan negatif A. Bayangkanlah hal-hal yang tidak menyenangkan B. Bisikan kata-kata positif ke dalam diri kita C. Mengurung diri sendiri di kamar D. Lakukan aktivitas yang sama meskipun membosankan Jawabnya adalah B. Bisikan kata-kata positif ke dalam diri kita Manakah salah satu contoh dari perundungan atau bullying A. Membantu teman meningkatkan kepercayaan diri sendiri B. Memuji teman yang berprestasi C. Menyebarkan berita hoax atau palsu D. Mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi Jawabnya adalah D. Mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi Manakah salah satu contoh hak sosial A. Hak untuk memilih saat pemilihan umum B. Hak atas pendidikan C. Hak untuk meyakini budaya tertentu D. Hak atas kepemilikan pribadi Jawabnya adalah D. Hak atas pendidikan Manakah yang merupakan pengertian gender A. Konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya B. Sebuah gegasan kebebasan perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa C. Konsep budaya, norma, dan sosial terhadap standar perilaku Peran dan tugas seorang manusia yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik Salah satunya yaitu meminta seseorang dari posisi yang lebih tinggi Misalnya guru Untuk menyelesaikan konflik antar siswa-siswinya Disebut dengan istilah apakah cara tersebut A. Agresi B. Otoritas C. Kompromi D. Negosiasi Jawabnya adalah B. Otoritas Salah satu cara yang dapat kita lakukan Untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan adalah Dengan mengurangi jumlah limbah Yang kita produksi dengan 4R Di bawah ini yang bukan merupakan konsep 4R adalah A. Reduce B. Relocate C. Reduce D. Recycle Jawabnya adalah B. Relocate Memberikan pujian merupakan perilaku untuk menunjukkan apresiasi atau penghargaan Bagaimanakah bentuk pujian yang memiliki dampak terbesar pada seseorang A. Menekankan pada proses yang dialami oleh seseorang B. Menekankan pada hasil akhir dari perbuatan atau perilaku seseorang C. Menekankan pada niat awal yang dimiliki seseorang D. Menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang Jawabnya adalah A. Menekankan pada proses yang dialami oleh seseorang Ketika memberikan edukasi gisi kepada peserta didik Bapak ibu tenaga pendidik akan menyampaikan topik-topik yang sensitif Seperti kaitan pubertas dan gisi Seringkali tenaga pendidik merasa canggung membicarakan hal tersebut Dalam kondisi tersebut sebaiknya tenaga pendidik A. Menghindari topik tersebut dengan tidak menyampaikannya ke peserta didik B. Meminta peserta didik untuk mencari informasi sendiri di internet C. Menyampaikan topik tersebut dengan hati-hati Hal ini lebih baik dibandingkan peserta didik mencari informasi sendiri di tempat yang salah Menyampaikan topik tersebut dengan hati-hati Menyampaikan topik tersebut dengan hati-hati Hal ini lebih baik dibandingkan peserta didik mencari informasi sendiri di tempat yang salah Gisi seimbang adalah perdoman makan sehari-hari Yang memenekankan pada keberagaman pangan Berdasarkan tumpeng gisi seimbang Dalam sehari kita perlu mengkonsumsi karbohidrat A. 2-4 porsi per hari B. 2-3 porsi per hari C. 3-4 porsi per hari D. 3-5 porsi per hari Jamnya adalah B. 2-3 porsi per hari Rama adalah siswa SMP berusia 14 tahun Sejak pandemi dimulai di tahun 2020 Rama tidak bertemu dengan gurunya di sekolah Setelah pembelajaran tetap muka diperbolehkan Rama mulai kembali ke sekolah Guru terkejut karena tinggi badan Rama bertambah pesat dan suaranya menjadi lebih berat Padahal hal ini terjadi jika ada Rama sedang mengalami proses Selain mengalami perubahan fisik remaja yang sedang mengalami proses ini Biasanya juga mengalami perubahan psikologis seperti A. Pubertas, tumbuh kumis dan bulu dada B. Pubertas, emosi mudah berubah dan turun naik C. Menopaus, emosi mudah berubah dan turun naik D. Menopaus, tumbuh cakun dan kulit berminyak Jawabnya adalah B. Pubertas, emosi mudah berubah dan turun naik Layla adalah siswi SMP berusia 13 tahun yang sudah rutin mengalami menstruasi setiap bulannya Akhir-akhir ini Layla terlihat lesu, sulit berkonsentrasi dan wajahnya pucat Setelah diperiksakan ke puskesmas, ternyata jumlah sel darah merah Layla rendah Sehingga Layla dinyatakan menderita Kondisi tersebut jarumnya dapat Layla hindari Dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti telur dan ikan Dan makanan tinggi zat besi seperti A. Tekanan darah rendah, susu dan keju B. Tekanan darah rendah, wortel dan terong C. Anemia, hati sapi dan hati ayam D. Anemisia, nasi dan jagung Jawabnya adalah C. Anemia, hati sapi dan daging ayam Keno adalah siswa SMA harapan pintar Keno seringkali mengantuk saat jam pelajaran karena melewatkan sarapan Padahal sarapan sangatlah penting untuk mencegah Keno mengantuk Sarapan tidak boleh hanya dengan minum teh manis Tetapi harus makan makanan lengkap bergizi seimbang Seharusnya saat sarapan piring Keno diisi dengan titik-titik Sesuai dengan perdoman isi piringku A. Seperti 3 makanan pokok Seperti 3 sayur-sayuran Seperti 6 lauk-pauk Seperti 6 buah-buahan B. Seperti 3 makanan pokok Seperti 3 lauk-pauk Seperti 6 sayur-sayuran Seperti 6 buah-buahan C. Seperti 3 makanan pokok Seperti 3 sayuran Seperti 6 lauk hewani Seperti 6 lauk nabati D. Seperti 3 makanan pokok Seperti 3 lauk-pauk Seperti 6 sayuran Seperti 6 buah-buahan Jawabnya adalah D Seperti 3 makanan pokok Seperti 3 lauk-pauk 1.6 sayur-sayuran 1.6 buah-buahan SMA N133 baru saja melakukan kegiatan penjaringan kesehatan yang bekerjasama dengan pusat semasa tempat berdasarkan hasil penjaringan kesehatan diketahui bahwa 25% peserta gedek kelas 10 tergolong gemuk informasi ini diperoleh setelah pusat semas mengukur tinggi dan berat badan siswa kemudian menghitung titik-titik untuk menentukan status gisinya mengetahui hal tersebut sekolah mengatakan program senam bersama dan menginformasikan kepada peserta didik bahwa remaja perlu beraktifitas fisik setidaknya didik-idik agar tubuh tetap sehat A. Indeks masa tubuh 60 menit per hari B. Masa otot tubuh 150 menit per hari C. Presentasi lemak tubuh 150 menit per hari D. Indeks lemak tubuh 60 menit per hari jamnya adalah indeks masa tubuh 60 menit per hari seorang remaja berusia 16 tahun dinyatakan menderita pre-hipertensi atau pre-tekanan darah tinggi oleh petugas kesihatan fenomena ini mulai banyak terjadi karena remaja sering mengkonsumsi makanan tinggi titik-titik seperti titik-titik A. Gula kecap B. Natrium makanan berpengawet C. Natrium minuman manis D. Lemak goreng-gorengan jawabnya adalah B. Natrium makanan berpengawet pernyataan yang benar terkait vitamin dan mineral adalah A. Salah satu contoh vitamin adalah jar besi B. Vitamin terbagi menjadi vitamin esensial dan non-esensial C. Mineral terbagi menjadi mikro mineral dan makro mineral D. Salah satu contoh mineral adalah mineral A. D. E. K jawabnya adalah C. Mineral terbagi menjadi mikro mineral dan makro mineral Lengkapi pernyataan dalam tanda kurung di bawah ini Seorang siswa SMPN 387 tidak masuk sekolah karena mengalami diari Sehari sebelumnya siswa tersebut membeli jajanan dari seorang pedagang di depan sekolah Kemudian besar jajanan tersebut mengandung cemaran biologis berubah titik-titik yang mengibatkan siswa tersebut diari Sejak saat itu sekolah meminta peserta didik untuk lebih memilih makanan kemasan yang mendapat izin dari BPOM karena lebih terjamin kebersihannya Sekolah juga mengajarkan peserta didik untuk membaca label makanan dan minuman seperti titik-titik yang memuat informasi mengenai kandungan gisi dalam suatu produk A. Virus komposi dan bahan B. Pengawet berbahaya atau borak tanggal katal warso C. Pasir komposi dan bahan D. Bakteri informasi nilai gisi Pernyataan yang salah terkait kehamilan yang tidak diinginkan adalah A. Kehamilan pada perempuan berusia 10-14 tahun berisiko menyebabkan kematian ibu karena organ reproduksi belum berkembang sempurna B. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja meningkatkan risiko komplikasi seperti perdaraan hebat dan infeksi C. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja meningkatkan risiko anak meninggal sebelum usia 1 tahun atau anak terlahir prematur D. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menurunkan risiko melahirkan bayi kurus Jawabnya adalah D. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menurunkan risiko melahirkan bayi kurus Finish quiz, mari kita lihat hasilnya Result mendapatkan nilai 85 Berarti sudah tuntas Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb